Satuan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar razia angkutan umum. Dalam razia ini ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 ditilang. Tugas pemeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan roda 2 dan 4 guna mengantisipasi tingkat kecelakaan dan tindak kekerasan dalam angkutan yang terjadi di daerah ini. Sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak melintas di ujung jalan Eltari ke Famenanu tampak berbalik arah ketika melihat petugas. Sejumlah pengendara yang melanggar langsung membayar biaya tilang di tempat sementara sebagian di antaranya harus merelakan kendaraan mereka dibawa ke kantor polisi akibat tidak bisa membayar tilang.